Bagaimana dengan dukungan pemain ke-13, supporter 65 ribu orang akan memadati GBK? Nah ini apakah akan menjadi advantage tersendiri atau justru jadi rintangan untuk para pemain? Iya kan ketika kita bermain di kandang sendiri maka dukungan supporter seluruhnya bakal tercurah kepada para pemain tim nasional Indonesia. Iya ya dengan demikian maka moral motivasi para pemain nasional juga pasti akan lebih meningkat. Masa percaya diri mereka juga pasti akan semakin tinggi karena ada dukungan penuh dari para penonton. Tapi jangan lupa juga bahwa kadang-kadang supporter bisa saja kemudian menjadi atau memberikan tekanan tersendiri ketika para pemain tim nas tidak mampu mengembangkan pola permainannya sendiri. Lebih banyak ditekan atau membuat kesalahan ini justru akan bisa membuat permainan menjadi tidak berjalan sesuai rencana ketika supporter terus memberikan tekanan. Ini kalau misalnya para pemain tidak bisa tampil baik dan tidak mampu untuk bisa mengatasi perlawanan lawan. Ini akan bisa menjadi bumerang. Kadang-kadang supporter bisa menjadi bumerang juga. Terima kasih telah menonton!